Halo teman-teman kembali lagi di channel kaji tutorial pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menghapus akun email atau cara menghapus akun google juga ya teman-teman disini karena akun email dan akun google itu satu sinkronisasi jadi disini admin akan memberikan bagaimana cara untuk menghapus akun google maupun akun email caranya sebelum admin memberikan tutorial ini silahkan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu agar supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi atau tutorial kepada kalian semua langsung saja kita menuju ke tutorialnya cara menghapus akun email dan cara menghapus akun google di hp android kita masing-masing cara yang pertama kita login di aplikasi setting di hp kalian masing-masing kemudian setelah kita berada disini kita scroll ke bawah sampai kita menemukan akun dan sinkron disini kita klik setelah kita klik disini kita scroll ke bawah kita cari google perhatikan disini yang paling bawah kita klik google ya teman-teman kemudian disini perhatikan disini ada banyak akun email yang admin miliki ataupun akun google yang admin miliki kemudian disini kita pilih salah satu saja yang akan kalian hapus ya kemudian disini kita klik perhatikan teman-teman setelah kita klik kita akan menemukan menu seperti ini kemudian disini kita klik lainnya yang paling bawah oke disitu ada sinkron sekarang dan hapus akun perhatikan teman-teman kita klik hapus akun terlebih dahulu maka kita akan menemukan menu seperti ini menghapus akun ini akan menghapus semua pesan kontak dan data lain akun tersebut dari ponsel dan begini teman-teman ketika akun email ataupun akun google ini admin hapus itu tidak secara permanen akan hilang dikarenakan kita akan bisa login lagi akan tetapi ketika kita ingin login lagi silakan kalian ingat-ingat alamat email dan password akun email atau akun google kalian masing-masing coba saja kita disini klik hapus akun setelah kita menghapus akun disini akan hilang ya teman-teman oke begitulah cara menghapus akun email maupun akun google di hp android terbaru 2024 semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian semua tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati